Beredar video memperlihatkan aksi pria berseragam ormas palak sopir truk, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Bogor24 Update, Rabu, 17 Mei 2023. Dalam video memperlihatkan seorang sopir diberhentikan oleh pria berseragam ormas. Kejadian tersebut terjadi di Bantar Kambing, Ranca Bungur Bogor. Pria tersebut meminta uang 10 ribu rupiah untuk setiap melintasi jalan tersebut. Sopir pun menjelaskan bahwa ia telah membayar pajak jalan tersebut. Namun pemuda berseragam ormas tersebut menyebut jalan tersebut miliknya. Pria tersebut pun menjelaskan bahwa peraturannya baru ia buat. Di akhir video pria memaksa sopir itu untuk putar balik mobilnya. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Tidak ada bang, saya juga buat ini nih. Ya ngomong aja lu, jangan bilang-bilang banyak pajak-baru pajak lu. Iya kan tadi dari awal udah bilang gak ada. Enggak lu ngomong tadi, banyak pajak-baru pajak. Tidak lu. Lu besok liat, lu keliatan mobil lu lewat sini. Hancur lu. Bahwa hari ini peraturan mobil tersebut. Gali lewat 10 ribu. Lu bilang gak punya duit. Gua jual sepir juga. Gak mungkin lu gak pengen ambil 10 ribu. Balik kanan mobil lu. Bila hangin sama bos lu. Weh suruh balik kanan, balik kanan.